Mengenal sosok dirut Pertamina Nikke Widiawati, masuk 100 wanita berpengaruh di dunia. Majalah Ekonomi dan Bisnis Amerika Serikat Forbes merilis daftar The World's Most Powerful Women 2023 pada Selasa, 5 Desember 2023. Dari Indonesia, ada nama Menteri Keuangan R.I. Sri Mulyani di urutan ke-47 dan bos Pertamina Nikke Widiawati di urutan ke-51. Ini menjadi tahun ke-4 berturut-turut bagi Nikke Widiawati, sebelumnya juga masuk dalam daftar perempuan berpengaruh skala internasional versi Fortuny Global 2020 dan 2022, serta Forbes 2021. Seperti apa sosok Nikke Widiawati? Berikut ulasannya. Nikke merupakan CEO sekaligus direktur utama dari Pertamina. Dia adalah wanita kedua yang menjadi direktur perusahaan tersebut. Ketika Indonesia menjadi Tuan Rumah Presidensi G22 2022, Nikke menjadi Ketua Gugus Tugas atau Chair Task Force Energy, Sustainability, and Climatei kelompok tersebut. Nikke Widiawati dikenal sebagai seorang pengusaha Indonesia yang lahir pada 25 Desember 1967. Menempuh pendidikan sarjana di Teknik Industri Institut Teknologi Bandung, ITB, pada 1991, Nikke kemudian melanjutkan magister di bidang hukum bisnis di Universitas Pajajaran pada 2009. Dia mulai menjabat sebagai dirut Pertamina sejak 30 Agustus 2018, setelah sebelumnya menjadi PJ Direktur Utama menggantikan Elia Masa Manik. Pada 3 Oktober 2022, Nikke kembali dipercaya sebagai dirut berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, Pertamina. Dengan demikian, wanita ini otomatis mengemban dua kali periode sebagai bos Pertamina. Dilansir dari Kompas.com, 3 Oktober 2022, alasan pengangkatan kembali Nikke menjadi orang nomor satu di Pertamina lantaran dinilai mampu mengantarkan perusahaan bertransformasi. Bukan hanya itu, sosoknya juga dinilai mampu membawa Pertamina meraih kinerja terbaik sepanjang periode pertama kepemimpinannya, yakni April 2018 hingga September 2022. Nikke Widiawati pun turut mampu mengkonsolidasikan kekuatan perusahaan untuk menjaga ketahanan energi nasional. Selain itu, menjalankan transisi energi dalam kondisi yang penuh tantangan berkat adanya pandemi COVID-19, konflik geopolitik, dan klima tecangih. Adapun sebelum menjabat sebagai dirut Pertamina, Nikke Widiawati beberapa kali mengisi kursi eksekutif sejak 2009. Dia pernah dipercaya menjadi Direktur SDM Pertamina. Tak hanya Pertamina, alumnus ITB ini bahkan tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN, Persero. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!